Intro Berbicara masakan atau menu makanan di tiap negara pasti berbeda-beda. Banyak sekali macamnya, contohnya adalah di Tiongkok. Ada salah satu kota di Tiongkok namanya Sichuan. Karena kota Sichuan itu terkenal dengan cuaca yang sangat dingin, makanya makanannya selalu pedas. Pedas tapi bukan dari cabai, dari Sichuan pepper yang berfungsi untuk menghangatkan badan. Nah, di kitchen hari ini saya akan membuat salah satu masakan yang khas kali di kota Sichuan, yaitu beef Sichuan. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Panaskan wajannya, kemudian kita aduk. Ini ada daging, saya potong tipis-tipis karena memang di sananya beef Sichuan ini agak sedikit kering nanti jadinya. Ini ada namanya hoisin, jadi khas sekali dalam masakan Tiongkok. Rasanya manis, sedikit asam dan aromanya yang khas. Kita masukin secukupnya. Ini ada kecap asin, kita masukin juga sekitar 1,5 sendok makan. Ini namanya paprika powder, warnanya merah. Kita masukin. Kita kasih sedikit merica. Kita kasih sedikit gula. Kita kasih sedikit beef powder. Kita campurkan tepung maizena secukupnya. Kita masukin sekarang dagingnya. Sekarang kita masukin sayurannya. Kita kasih seledri secukupnya. Kita kasih daun bawang. Satu uang. Ini dia beef Sichuan-nya udah jadi. Ini rasanya enak banget. Pedas, manis, gurih. Mau pakai nasi? Oke. Mau pakai roti? Oke. Mau pakai mantau? Oke. Atau cuma makan beef Sichuan-nya aja? Juga oke. Nah, good people. Salam mencoba. Sub indo by broth3rmax